Hai Oke Halo teman-teman YouTube Selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan mereview sebulan menjadi Mitra Quora jadi hari ini tanggal 12 bulan 12 tahun 2019 dan saya genap 30 hari menjadi Mitra Quora dan penasaran kan kira-kira penghasilan pertamanya selama sebulan berapa dan yuk mari kita lihat penghasilan selama sebulan pertama dan inilah dia penghasilannya jadi selama sebulan ini saya dapat 6,46 dolar sekitar Rp90.000 kalau dibulatin dan ya saya pikir itu lumayan sekitar ya lumayan buat beli pulsa ya buat beli paket data buat main-main di Quora kita lagi dan selama sebulan ini saya banyak pengalaman pertama yang mungkin bisa saya share adalah kalau kita buat pertanyaan jangan raga-ragu buat ngejawab sendiri kenapa karena sekarang di Quora kalau kita nanya terus enggak ada jawabannya itu enggak enggak akalan enggak bakalan dapat duit jadi kayak gini ini pertanyaan saya buat sendiri dan saya ngejawab sendiri bisa teman-teman lihat di sini jadi saya ngebuat pertanyaan tapi saya ngejawab sendiri dan bisa dapat 0,1 dolar dan itu saya pikir lumayan dan ada beberapa pertanyaan lain seperti ini yang saya jawab sendiri jadi lumayan dan iya ada ada pertanyaan lain sebenarnya yang banyak enggak dijawab dan enggak ada orang yang menjawab makanya enggak ada dolarnya seperti ini ya so itu mungkin pelajaran pertama yang teman-teman bisa pakai juga mungkin kalau nanti jadi Mitra Quora dan ini ada notifikasi dan yang bisa di share selama sebulan ya biasanya kalau kita nanya kadang-kadang ada ada jawaban yang kayak ngehina gitu ya kayak ngerendain ya saya pikir itu biasa aja seperti ini mungkin jawabannya ada dua dan ini orang lain yang jawab dan saya dapat 0,1 dolar dan jawabannya tuh kayak ngeramein gitu tapi ya enggak papa enggak masalah orang-orang mau bilang apa yang penting ada jawabannya dan itu yang kita cari terus oh ya ini emm sebenarnya bisa lihat statistiknya ya statistiknya dimana ya oh disini jadi selama sebulan saya kira-kira dapat se- oh ini ada 30 hari terakhir saya ngumpulin 4000 komat 4,33 kilo ya 4,33 ribu ya dan dapat dukungan naik sebanyak ini terus eh oh ini jawaban sorry kalau pertanyaan oh 81k jadi kalau dapet 6,46 dolar ya itu sekitar 81,46k tapi enggak tahu sih mungkin karena oh enggak juga jadi enggak bengaruh sebenarnya enggak masalah enggak masalah dan yep terus lagi ya ya ini bakalan dikirim ke Paypal kita nanti bulan depan setelah setelah saldonya lebih di atas 5 dolar dan kemarin enggak dikirim karena pasti awal bulan seluruhnya belum 5 dolar makanya belum bisa dikirim dan sepikir kayak gitu aja ya jadi selama sebulan dapat seperti ini enggak tahu bulan depan seperti apa tapi semakin banyak pertanyaan yang kita ajuin kemungkinan besar akan mendapatkan penghasilan lebih besar pula soalnya misalkan satu pertanyaan 0,11 dolar aja 0,01 ya dan misalkan ada 1000 pertanyaan jadi 0,01 dikali 1010 dolar per hari jadi kalau 30 hari ya bisa dapat 300 dolar lumayan kan ya tapi ini baru 400 dan kalau semua pertanyaan dimisalkan di asumsikan dapat 0,01 dolar tapi itu belum dan kalau dilihat juga saya baru ngejawab sebulan ini saya baru ngejawab ya total jawaban yang saya berikan sekitar 53 dan pertanyaan sebanyak 412 jadi pertanyaannya banyak banget tapi jawabannya saya ngasih jawaban enggak terlalu banyak dan rata-rata jawaban saya ngasih jawaban itu ke pertanyaan sendiri jadi ya ya gitu deh karena emang ngejar dolarnya ya sip saya pikir kayak gitu aja overview selama sebulan menjadi mitra quora dan yup kayak gitu saya pikir kayak gini aja dan selamat malam see you in the next video about mitra quora in the next month I think so yuk sebuah video-video aja bye bye thank you Sampai jumpa di video selanjutnya